Intro Halo, Assalamualaikum Sahabat Mugab Jumpa lagi Dengan Ustadz dan Ustadzat Dalam pembelajaran komputer Kelas 5 Pada hari ini Kita akan belajar tentang Penarapan Rumus fungsi Min dan Max Atau Minimum dan Maksimum pada Microsoft Office Excel Sebelum kita memulai Untuk mencoba Dan mempraktekan Rumus fungsi tersebut Kita akan mengingat Kembali apa sih Rumus fungsi minimum dan Maksimum Oke, yang pertama Kita akan mengingat Terlebih dahulu Rumus fungsi min Atau minimum pada Microsoft Excel Fungsi min atau minimum Fungsi min atau minimum digunakan untuk menentukan nilai yang terendah atau terkecil dari sejumlah data yang dipilih Biasanya Rumus ini digunakan pada penentuan nilai terendah dalam ujian Cara untuk menggunakan fungsi min pada Excel Kita menghentikan sama dengan min Kemudian Kita kasih kurung buka Kemudian kita pilih Aka yang akan kita urutkan Atau kita cari nilai terbawahnya Kemudian kita kasih kurung tutup Dan kita enter Selanjutnya Kita akan mengingat Kembali apa sih Rumus fungsi max atau maximum Pada Microsoft Excel Fungsi max atau maximum Adalah kebalikan dari fungsi min Untuk fungsi maksimum digunakan untuk menentukan nilai tertinggi Atau terbesar dari sejumlah data Sama seperti fungsi min Untuk fungsi maksimum Biasanya kita gunakan untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah kelas Misal menentukan siapa Peringkat pertama, kedua, dan seterusnya Menggunakan fungsi maksimum Untuk menggunakan fungsi maksimum Pada Microsoft Excel Kita menggunakannya dengan langkah Kita ketik sama dengan Kemudian max Kurung buka Kita pilih angka Yang akan kita pilih Atau kita cari Nilai terbesarnya Kemudian Kurung tutup Dan kita enter Sehingga akan keluar nilai Terbesar yang akan kita cari Oke Let's protect Jangan lupa Supaya Teman-teman lebih mudah memahami Kita sama-sama membuka Microsoft Excel Untuk belajarnya Let's go Oke Disini Ustaz mempunyai Data nilai Yakni Kumpulan nilai siswa Kelas 5 SD Surya Terang Disitu ada 10 siswa Dan ada beberapa macam Nilai dari Mapel Setiap mapel Oke Pada minggu kemarin Kita sudah Belajar Yakni Menusam Atau menjumlahkan Sehingga kita Praktekkan juga Caranya Yang kita Lakukan Yakni Kita Mulai dari Menusam Atau penjumlahan Kita klik Pada Sel yang Sudah tersedia Lurus dengan Mapelnya Karena kita mencari Jumlah terlebih dahulu Maka Kita klik Di Kolom Jumlah Untuk Rumus Penjumlahan Kita Gunakan Sama dengan Sum S-U-M Guru Buka Lalu Kita Pilih Angka Atau data Yang ingin Kita jumlah Karena Di data Yang Ustadz punya Adalah Kita Mencari Jumlah Setiap Mata pelajaran Maka Yang Ustadz pilih Adalah Mulai Kolom E Sembilan Kita klik Tahan Dan kita Tarik Ke bawah Hingga Semua data Terpilih Kemudian Kita Lepas Kliknya Kemudian Kita kasih Kurung Tutup Dan Kita Enter Oke Sehingga Muncul Nilai Atau Jumlah Nilai Dari Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Atau PAI Untuk Memudahkan Mencari Nilai Yang Lain Contohnya Nilai Atau Jumlah Dari Mata pelajaran PKN Kita Bisa Memilih Kembali Jumlah Nilai PAI Kemudian Kita Cari Ada Di Sudut Kanan Bawah Di Kolom Jumlah PAI Sehingga Ada Lambang Seperti Plus Kita Klik Kita Tahan Dan Kita Tarik Menyamping Sampai Semua Kolom Terpilih Kemudian Kita Lepaskan Oke Secara Otomatis Nanti Dari Mata pelajaran Yang lain Akan Juga Ikut Terhitung Jumlahnya Oke Itu Cara Untuk Mempermudah Kita Dalam Menghitung Pada Kolom Yang Lain Selanjutnya Kita Akan Memilih Atau Mencari Nilai Terkecil Atau Min Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Oke Kita Klik Pada Nilai Terkecil Minimum Atau Kolom E 20 Kemudian Kita Ketikan Sama Dengan Karena Kita Mencari Nilai Minimum Atau Nilai Kecil Terkecil Kita Ketik Min Min Kemudian Kita Pilih Kurung Buka Dan Kita Pilih Data Yang Akan Kita Seleksi Atau Kita Pilih Seperti Pada Saat Mencari Jumlah Oke Kita Pilih Dari Kolom E 9 Sampai E 18 Kemudian Kita Lepas Jangan Lupa Diberi Turung Tutup Kemudian Kita Enter Oke Sehingga Muncul Nilai Terkecil Dari Kolom E Yakni 75 Agar Memudahkan Mencari Nilai Terkecil Mata Pelajaran Yang Lain Seperti Hal Nyata Di Penjumlah Hanya Kita Pilih Pada Sel Nilai Terkecil Minimum Atau Sel E E 20 Kita Pilih Yang Pojok Kanan Bawah Sehingga Ada Dan Muncul Tanda Plus Kita Klik Kita Tahan Dan Kita Tarik Ke Sebelah Kanan Hingga Terpilih Semua Mata Pelajaran Kemudian Kita Lepas Sehingga Akan Muncul Nilai Terkecil Atau Minimum Pada Semua Mata Pelajaran Begitu Bulah Dengan Nilai Terbesar Kita Klik Di Sel E 21 Kemudian Kita Ketikkan Rumus Nilai Terbesar Yakni Sama Dengan MAX Kurung Buka Kemudian Kita Pilih Data Seperti Yang Tadi Data Yang Akan Kita Tentukan Mana Nilai Terbesarnya Kemudian Kita Lepas Dan Jangan Lupa Diberi Kurung Tutup Dan Kita Enter Sehingga Kan Keluar Nilai Terbesar Dari Mata Pelajaran PAI Untuk Mencari Mata Pelajaran Yang Lain Nilai Terbesarnya Seperti Hal Pada Penyumlahan Dan Nilai Terkecil Kita Klik Tombol Atau Di Sudut Sel Nilai Terbesar Atau Disini E21 Sehingga Ada Lambang Plus Kita Klik Dan Kita Tahan Kemudian Kita Tarik Ke Kanan Sehingga Menutupi Semua Mata Pelajaran Lurus Dengan Mata Pelajaran Yang Terakhir Kemudian Kita Lepaskan Akan Keluar Nilai Maksimum Pada Setiap Mata Pelajaran Dan Yang Terakhir Sekedar Untuk Tambahan Kita Mencari Nilai Rata Atau Dalam Excel Biasanya Menggunakan Rumus Average Caranya Sama Seperti Mencari Jumlah Nilai Terkecil Nilai Terbesar Caranya Kita Taruh Dulu Pada Kolom E 22 Kemudian Kita Klik Dan Kita Ketikan Sama Dengan Average Average Atau Average Tulisannya Kemudian Kurung Buka Kita Pilih Angka Yang Akan Kita Hitung Rata Ratanya Sama Seperti Nilai Terbesar Nilai Terkecil Dan Jumlah Kita Block Dan Kita Pilih Nilai Setiap Mapplenya Kita Lepas Jangan Lupa Dikasih Kurung Tutup Dan Kita Enter Sehingga Akan Keluar Nilai Rata-rata Dari Mata Pelajaran Supaya Mempermudah Kita Bisa Melakukannya Lagi Yakni Klik Pada Pojok Kanan Bawah Di Kolom E 22 Kemudian Kita Klik Dan Kita Tahan Dan Kita Tarik Ke Kanan Sampai Ke Mata Pelajaran Terakhir Setelah Itu Kita Lepas Dan Keluarlah Nilai Rata-rata Oke Setelah Ini Teman-teman Bisa Mengolah Data Tersebut Bisa Diberi Warna Atau Dibesarkan Terserah Dari Teman-teman Oke Cukup Sekian Pada Pertemuan Hari ini Semoga Ilmu ini Dapat Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Setah Akhiri Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terserah Teman-teman ten-teman Terserah Terserah